Tuhanmu itu mah mengampuni Tuhan itu tahu kalau kita itu dolem Tuhan itu tahu kalau kita banyak berbuat dosa Tapi selama kita beristighfar Allah akan selalu mengampuni Di kitab Minahusani ya Bab Taubat dan istighfar Disitu diterangkan bahwa Ada malaikat yang mencatat Keburukan ada malaikat yang mencatat Kebaikan Jadi Malaikat pencatat kebaikan Itu pemimpin Jadi malaikat pencatat keburukan Itu anak buah Ketika seorang mu'men berbuat dosa Mau dicatat Sama malaikat yang datuk Disotop Jangan tunggu Tunggu sitatus saat Tunggu 6 jam Siapa tahu Dia beristighfar Berbundu Atau bertobat Wakhirnya ber Ngelakon hidup Terus istighfar Berapa? 6 jam Masih siapa Jam 10 Setiap Tapi Jangan coba politik Aku Tenggu 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 Aku Maksiat jam 10 Jangan Ruhas Dulu Ini sangking Rohmati Allah Manusia itu pasti punya kezoliman Kita ini bukan malaikat Maka Maka Ayat yang lain Kalian jangan sekali-kali Menganggap diri kalian suci Karena orang sekali Menganggap dirinya suci Maka ketika Menganggap dirinya suci Itu Menutup rahmat Untuk orang lain Sampai tahajud Mendino Tahajud Lagi Rung Minggu Tahajud Masya Allah Koyok Ahlu Nar Tahajud Dia menganggap dirinya suci Tapi Kalau Orang Tahu Menyadari Bahwa Manusia Pasti Punya dasar buruk Kezoliman Di dalam dirinya Maka Rahmat Allah Yang tidak Bukan Bismillahirrahmanirrahim Beda dengan Pemimpinnya Cakwin Allah Akbar Langsung catat Kewakil langsung catat Tidak menunggu 6 jam Bayangkan Seandainya Kebaikan Menunggu 6 jam Kukut 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 Yakin Kukut Selamat Ketika kebaikan itu Dikerjakan Langsung Dicatat Keburukan dikerjakan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sempurna Sempurna Baik itu kebaikan Atau Semua Pasti Ada kebaikan Ada Keburukan Dan 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 Ayat ini Kenapa Orang kafir Langsung Diberas Langsung Disiksa Dihabiskan Sama Rasulullah Diminta Ditunggu Karena Allah Dalam ayat Yang lain Itu juga Berfirman Katakan Mohamad Kepada Orang kafir Kalau Orang-orang Kafir Itu Mareni Mareni Bukan Dia asalnya Kafir Berhenti Dari Kekafirannya Kemudian Beriman Kalau Dia mau Mareni Kekafirannya Diampuni Semua Dosanya Mareni Menyudahi Menyudahi Delapan puluh Tahun Dia kafir Kemudian Dia beriman Maka Delapan puluh Tahun Kekafirannya Hapus Iyan Tahu Yufar Lahu Malkod Salaf Seperti Cerita Seorang Tua rentah Yang buta Di zaman Sayyidina Khorifah Abu Bakar Asyidik Ketika Awal-awal Rasulullah Meninggal Dunia Abu Bakar Asyidik Bertanya Kepada Sayyidina Aisyah Wahai Anakku Wahai Putriku Adakah Sunnah Rasulullah Yang belum Aku kerjakan Sayyidah Aisyah Menjawab Bapak Semua Sunnah Rasulullah Telah Engkau Kerjakan Tinggal Satu Yang belum Rasulullah Tiap Pagi Dan Petang Memendulang Menyuapi Menyuapi Seorang Tua Rentah Di pinggir Pintu Pasar Madinah Baik Putriku Berikan Aku Beberapa Makanan Biar Mulai Pagi Ini Pagi Dan Petang Biar Aku Yang Berangkat Kesana Ternyata Ketika Abu Bakar Asyidik Datang Menyuapi Orang tua Rentah Ini Otomatis Tangan Abu Bakar Asyidik Sangat Berbeda Jauh Dengan Tangan Suci Rasulullah Tangan Suci Rasulullah Menyuapi Dengan Halus Tapi Abu Bakar Ya Halus Tapi Rasulullah Disuapi Janggal Orang ini Siapa Kamu Tidak Seperti Yang Kemarin Yang Nyuapi Aku Abu Bakar Kamu Abu Bakar Iya Sahabat Muhammad Iya Eh Abu Bakar Kamu Jangan Ikuti Muhammad Muhammad Itu Perusak Persatuan Muhammad Itu Kain Dukun Muhammad Itu Di depan Abu Bakar Orang ini Menghujat Rasulullah Pada Tahun-tahunan Orang ini Di Madinah Yang Nyuapi Rasulullah Rasulullah Tahu Kalau orang ini Benci sama Beliau Maka ketika Nyuapi Dia tidak Menyebutkan Namanya Abu Bakar Langsung Nangis Mbah Nyenengan Kok Nelten Lebah Ada apa Abu Bakar Engkau Tahu Kenapa Sekarang Hari ini Aku yang Menyuapimu Kenapa Karena Tangan Suci Yang Menyuapimu Bertahun-tahun Itu Adalah Rasulullah Muhammad Yang Di depannya Engkau Memakinya Yang Di depannya Engkau Mengherdiknya Rasulullah Muhammad Yang Menyuapimu Orang Tua Rentain Seketika Pingsan Karena Apa Ternyata Orang Yang Dia Hujat Orang Yang Dia Maki Ternyata Adalah Orang Yang Menyuapimu Bertahun-tahun Seketika Bangun Siuman Dia Bersahat Berarti Selama Berpuluh-puluh Tahun Kekafirannya Dengan Sehat Satu Kali Diampuni Semua Catatan Kekafirannya Hilang Ganti Baru Mu'min Ini Coro Sampeyan Nirukan Ceng Nabi Masya Masya Nombong Wuto Keweden Garo Cawin Ben Nulan Tiga Ibras Ben Jum'at Tiga Isad Gak Jum'at Padahal Sing Gak Ica Winsing Dile Cawin Jum'at Berikutnya Kiro Kiro Bia Cawin Rasulullah Tidak Bertahun Tahun Dijadim Lagi Tapi Dengan Seperti Itu Ya Itulah Rahmat Gusti Allah Bertahun Tahun Dengan Satu Kali Syahadat Hilang Semua Maka Ayat Ini Penghapus Lagi Teman Teman Yang Suka Zikir Habis Salat La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Semua Sepakat Bahwa La Ilaha Ilallah Itu Kalimah Tauhid Semua Sepakat Bahwa Muhammad Rasulullah Itu Kalimah Tauhid La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Itu Kalimah Tauhid Sudah Sepakat Cuma Kaifiyah Cara Bacanya Berbeda-beda Sekarang Karena Kita Bayangkan Dulu Wali Songo Terus Menging Sing Fira Joko Tingkir Kuala Ini Kumpun Binten Binten Ulan Ngomong Karo Kofik Piyih Karo Joko Tinggir Ngomong Bidamud Bisa Damud Astagfirullah Moga Menghargai Ulama Kadang Seng Yogyur Perbanya Misalnya Allah Alhamdulillah Kau Seng Ganti Joko Tingkir Wali Ini Gesti Allah Murid Sebenernya Kali Joko Ape Ape Ya Rasah Tinggunu Medina Ya Kutuntuin Kita Bayangkan Dulu Wali Songo Itu Untuk Mengajarkan Kalimat Taukit Betapa Sulitnya Menjendenkan Kalau Berziarah Kendemah Bintor Sampai Hari ini Masjid Kendemah Itu Masih ada Jubelangan Di depannya Itu Kita Bisa Lihat Ternyata Kejensunan Kalijoko Disini Ada Pak Keleran Mayang Orang Yang Mau Nonton Lewat Situ Diulang Cara Pertama Sekaten Sahadaten Sahadaten Terus Wudhu Sahadaten Orang Jogja Tidak Bisa Muni Sahadaten Jadi Sekaten Marwata Jadi Marwoto Maulana Jadi Mulyono Ya Allah Ya Allah Itu Perubahan Bahasa Akhirnya La ilaha Ilallah Yang Diajarkan Oleh Tarikat Tarikat Hari ini Itu Warisan Orang Zaman Daulu Misal Tarikat Naksab Bandi Qadiriyah Habis Sholat Bareng Bareng La ilaha Ilallah La ilaha Ilallah Itu Kita Harus Itifak Itu Kalimat Tauhid Kalau Kalimat Tauhid Berarti Menghilangkan Gakuh Furan Terus Boleh Hadis Rasulullah Gak Pernah Bersama Sama Dikir La ilaha Ilallah Bersama Sama Dengan Para Sohabat Karena Kamu Tidak Menemukan Hadis Itu Terus Buarani Bid Berarti Siapa Yang Menyelih Rasulullah Kafir Berarti Orang Yang Menyelih La ilaha Ilallah Setelah Sholat Bersama Hukum Kafir Surah Allah Kitab Amu'an Itu Jelas Ngamur Ngamur Dibuduk Nur Dimas Ngodil Nur Dimas Wa Inna Rabbakal Asyad Bulkakal Jadi Intinya Di dalam Ayat Yang Lain Kullilladhina Kafaru Iyan Tahu Yufarlahum Maka Salam Katakan Muhammad Kepada Orang Orang Kafir Bahwa Selama Mereka Berhenti Dari Kekafirannya Maka Saat Itu Juga Semua Kekafirannya Dihapus Diganti Dengan Lembaran Lembaran Bahan Wayakul Wayakul Lain Kepar Lailah Unzil Alayhi Ayat Min Rabbik Innama Enten Ziru Wala Kul Kawm Haad Allah Ya'alam Ma Tahmin Kul Unsa Wa Ma Taghid Al Arham Wa Ma Tazdad Dari Ayat Walaupun Orang Kafir Itu Mengharapkan Datangnya Siksa Secara Cepat Rasulullah Tetap Mendoakan Mendapatkan Apa Rahman Kedua Diharapkan Kekafiran Mereka Berhenti Setelah Itu Baru Level Yang Ketiga Ketika Mereka Tetap Tidak Mau Berhenti Dari Kekafir Baru Allah Menurunkan Siksanya Yang Sangat Berhenti Orang Orang Kafir Berkata Kalau Muhammad Memang Nabi Kalau Muhammad Itu Rasul Ya Ditadangkan Ayat Dari Tuhannya Ayat Itu Mujizat Sebagaimana Mujizat Namah Itu Al-Quran Makanya Ketika Ada Orang Yang Meninggalkan Al-Quran Dan Hadis Ada Salah Satu Tabiin Ketika Periode Itu Orang Orang Banyak Melupakan Masjid Untuk Kembali Ke Masjid Itu Dia Menyiarkan Di Pasar Pasar Siapa Yang Ingin Membeli Herta Warisan Rasulullah Aku Mempunyai Herta Warisan Terbanyak Dari Rasulullah Akhirnya Orang-orang Berkumpul Karena Rebutan Herta Warisan Nabi Ternyata Ketika Mereka Berkumpul Diberitahu Bahwa Herta Warisan Terbesar Rasulullah Adalah Al-Quran Dan Hadis Orang-orang Kafir Itu Minta Kita Melihat Para Nabi Para Rasul Mempunyai Mujizat Yang Spektakul Nabi Ibrahim Rompi Apa Jangan Untuk Suma Padahal Ulama-ulama Tafsir Luar Tidak Mungkin Maksud Rompi Nabi Ibrahim Teken Ketika Dipukul Terbelah Lautan Kemudian Nabi Soeb Mempunyai Untak Dan lain Sebagainya Nabi Nuh Punya Apa Rau Nabi Isa Tangan Ajaib Setiap Penyakit Yang Disentuh Sembuh Orang Buta Dari Kecil Bisa Melihat Dan Hewan Meninggal Ditemek Hidup Orang-orang Kafir Mekah itu Minta Nabi Muhammad Seperti itu Laula Unzila Alayhi Ayatun Nuro Padahal Belum Ada Satupun Mujizat Rasul Dan Nabi Sebelum Nabi Muhammad Dengan Mujizat Yang Sepaket Takular Itu Bisa Menjaga Konstitusi Keimanan Ilayau Miltiam Nabi Musa Dengan Tungkatnya Bisa Membelah Lautan Saat Itu Berapa 600 ribu Orang Yang Mengikuti Nabi Musa Bisa Setelah Apa yang Terjadi Setelah Nabi Musa Di Persesat Di Gunung Teh Nabi Musa Meninggal Di sana Apa yang Terjadi Mereka Kafir Lagi Ditinggal Nabi Musa Mengambil Taurat Empat Puluh Hari Mereka Kafir Lagi Nyempah Pedet Emas Kurang Apa Mujizat Spektakular Nabi Musa Tidak Menjaga Konstitusi Keimanan Umatnya Nabi Isa Setiap Hari Diceritakan Ribuan Orang Datang Berobat Dengan Syarat Keimanan Didemetok Iman Didemetok Iman Tapi Dimana Mereka Ketika Nabi Isa Dikejar Oleh Prajurit Yang ingin Membunuhnya Siapa Yang berani Menampakkan Keimanannya Kafir Berarti Mujizat Tidak Bisa Menjaga Konstitusi Keimanan Mereka Sedangkan Al-Quran Hari ini Sampai ketika ini Kita dijaga Dengan Al-Quran Kita Kita Harus Bangga Nabi Isa Tiap Hari Ribuan Orang Beriman Tapi Ketika Nabi Isa Dikejar Oleh Prajurit Rom Mereka Semua Kemana Yang Beriman Tinggal Berapa Ini berarti Nabi 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 Siapa Siapa Yang akan Menyelamatkan Kita Iman Ini Dan Al-Quran Satu-satunya Bujizat Yang Menjaga Umat Sampai Hari ini Oh no Mungsi Nyembahkan Nabi Muhammad Nggak Ada Nggak Ada Yang Menjembahkan Nabi Muhammad Yang Mencintai Dengan Luar Biasa Banyak Menjaga Dan Tidak Akan Terpisah Antara Menyembah Allah Dan Mengikrarkan Rasulullah Sebagai Rasul Ketika Seperti Itu Apa Jawaban Allah In Nama Anta Mungdir Muhammad Cukup In Nama In Nama Itu Kalau Kita Bahasa Ngahmu Ilmu Nahmu In Nama Itu Faedahnya Hasr Hasr Itu Sesuatu Yang Mujman Menjadi Ringkes Nekmana Ini Biasanya Hanya Atau Untuk In Nama Anta Mungdir Sungguh Kamu Itu Hanya Menakuti Saja Maksudnya Urausah Dituruti Nekak Nomu Jizat Seng Seperti Nabi Nabi Ter Dahulu In Nama Anta Mungdir Cukup Mereka Kasih Rasa Takut Dan setiap Kaum Itu Pasti Ada Orang Yang Memberikan Petunjuk Setiap Kaum Pasti Ada Orang Yang Memberikan Cahaya Petunjuk Masya Allah Jadi Gampang Neng Kalau Ada Orang Yang Menuntut Kita Musuh Kita Menuntut Sesuatu Yang Sesuatu Itu Akan Buruk Kembali Kepada Yang Meminta Maka Cukup In Nama Anta Muldir Tujumu Igu Wadim Larat Wadim Apa Tujumu Wadim Larat Seketika Maka Kamu Tidak Boleh Ngomong Singkirokirone Tujumu Gelau Iya Yudhiro Ngokno Tapi Kue Raleh Gelau Dikandani Dik Sumpen Dik Tumpakannya Mobil Nek Sek Yow Sok Apa Mas Yomboh Wira Karek Pengiran Dik Sumpen Nek Seratannya Payu Ya Adalah Cakwin Nek Regasi Payu Sawa Yomboh Dan Itu Penting Ketika Kita Dituntut Sesuatu Yang Tidak Mampu Cukup Inama Antamu Inama Antamu Cukup Kamu Itu Hanya Menakuti Kalau Orang Kapira Menakuti Kalau Untuk Orang Mumin Ya Menghibur Rasulullah Ketika Perang Kondak Rasulullah Ketika Perang Kondak Perang Kondak Menggapi Parib Ketika Itu Salman Al-Farisi Ada Satu Batu Yang Besar Yang Dipecah Oleh Beliau Salman Al-Farisi Waktu semakin Mepet Waktu semakin Mendesak Sedangkan Batu Ini Menjadi Pengganjal Utama Salman Al-Farisi Laha Dari Rasulullah Ya Rasulullah Pekerjaan Kita Membuat Marit Ini Harus Selesai Dalam Waktu Sekian Sekian Sedangkan Batu Besar Yang Dengan Senjata Apapun Tidak Mampu Dibelah Ya Rasulullah Rasulullah Kemudian Mengambil Tutup Perkul Tutup Gancu Rasulullah Dengan Tangannya Rasulullah Mengambil Bodom Dipukul oleh Rasulullah Retak Retak Dan Memercikkan Sinar Cas Dipukul lagi Tas Bersinar Tiga Kali Tas Bersinar Ambron Diusung Setiap Bersinar Itu Rasulullah Tersenyum Setiap Bersenang Rasulullah Tersenyum Dan Rasulullah Tersenyum Tiga Kali Apa Yang ditanyakan Salman Al-Farisi Ya Rasulullah Kenapa Engkau Tersenyum Aku Melihat Kerajaan Islam Ada Di Syam Walah Juri Salman Al-Farisi Yang berang Kondak Mangan Teluk Susah Meneh Kau akan Menguasai Apa Syam Aku melihat Syam Akan kita Kuasai Yaman Akan kita Rembut Satu lagi Apa Syam Yaman Saya Satu Ruh Ruh Oke Iya Satu Syam Dua Yaman Tiga Ruh Itu yang dilakukan Rasulullah Dan semua Menjadi Nyata Pas Waya Susah Carasok Berarti Kandani Perang Kondak Kita makan Kurma Saja Ngirit Perang Dengan Pengorbanan Masya Allah Itu Ngirit Ngak Mbak Yano Syam Yaman Rum Nah Ibu Podoh Ibu Jumu Ngeluh Pengen Sugih Kandani So Pempa Ani Mobil Ya Ada Alpacah Ya Mungkin Mobil 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 kan Umum Sedan Tua Mobil Seri Tua Mobil Mobil Bobrok Mobil Hibur Hibur Kalau Ayat ini Namanya Termasuk Ayat Tasliah Ketika Rasulullah Dituntuk Untuk Mempunyai Mujizat Spektakuler Seperti Para Nabi Dan Rasul Sebelumnya Maka Allah Ngerim Dengan Tasliah Nganyam Nganyam Cukup Muhammad Kamu Hanya Menakuti Rasa Mereka Menakuti Kekafiran Mereka Maksudnya Kalau kafir Kamu neraka Cukup Itu Dan Bagi Kaum Setiap Kaum Pasti Ada Orang Yang Memberikan Tujuh Allah Allah Maha Mengetahui Apa Yang Ada Di Kandungan Setiap Para Wanita Yang Hamil Ini Kalau Ini Ono Proyektor Terus Flyer Sing Menunjukkan Keajaiban Keajaiban Yang Ada Di Dalam Kandungan Secara Batas Manusia Kita 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 Pasti Berimah Karena Masya Allah Di Dalam Kandungan Ini Ada Kehidupan Allah Maha Mengetahui Setiap Apa Yang Ada Di Dalam Rahim Wanita Kemarin Mahasiswa Jangan Ini Ragus Agusti Allah Pak Yai USG Lanang Wedok Roh USG Lanang Wedok Roh Ini Tidak Mbahas Lanang Wedok Ma Itu Sifatnya Mujmal Sesuatu Yang Tidak Berakal Juga Disebutkan Surga Nerakanya Anak Itu Selamat Tidak Anak Itu Kuning Irenge Anak Itu Mata Mata Kulu Ung Tidak Wama Tidak Arham Dan Apa Yang Ada Di Dalam Kandungan Ini Berkurang Yang Bertambah Jadi Bentuk Ini Kandungan Kwasan Ini Saktetes Terus Mundak Gede Terus Mundak Gede Berbentuk Sempurna Itu Ketika Empat Bulan Empat Bulan Sudah Sempurna Mas Sempurna Tapi Mas Kecil Setiap Sel Dari Tubuh Bayi Ini Allah Mengetahui Dokter Mengetahui Tapi Mengetahui Dari Dia Nusanya Dari Pemikiran Yang Diberikan Oleh Allah Tapi Tidak Sedetain Misalnya Ngapun Ini Berijikin Ini Bukan Lebih Bukan 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 Sarap Otaknya Itu Seandainya Putus Itu Bisa Cepet Mulanya Tiba Cepet Mari Tiba Cepet Mari Kita Bayangkan Di Dalam Perut Ada Yang Berkurang Ada Yang Bertambah Allah Maha Mengetahui Tentang Apa Yang Ada Di Dalam Kandungan Setiap Wanita Seandainya Manusia Berkuasa Terhadap Kandungannya Maka Tidak Ada Orang Yang Mandul Karena Semua Wanita Ingin Hamil Tapi Ada Dokter Kandungan Dile Lah Yok Mandul Coba Seandainya Ini Campur Tangan Manusia Tapi Ternyata Kadang Dokter Kandungan Sendiri Tidak Bisa Hamil Ahli Nutrisi Ahli Vitamin Ahli Gaya Ahli Gaya Gagal Masya Allah Subhanallah Ini Sumpah Mokisi Nyerita Dokter Kandungan Yang Dengan Ilmiah Dengan Ilmu Beliau Nyerita Masya Allah Pasti Luar Biasa Nah Iyai Kan Ngerti Arti Nih Tapi Nyerita Ilmiah Dari Sudut Pandang Saintisnya Jadi Tafsir Saintisnya Itu Yang Mengetahui Dokter Kandungan Yang Mengetahui Seluk Beluk Sesuatu Yang Ada Di Dalam Kandungan Dan Pasti Orang Itu Pasti Beriman Makanya Orang Orang Eropa Hari Ini Yang Punya Pengabutan Pemahaman Dan Mau Belajar Tentang Islam Kemudian Istilahnya Memadukan Antara Ilmunya Dengan Hazana Firman Firman Allah Ini Banyak Yang Beriman Mendapatkan Hidayah Ini Diceritakan 1400 Tahun Yang Lalu Tentang Apa Yang Ada Di Dalam Kandungan Apa Cakwin Jering Zikot Ya Pokoknya Mudah Gede Petang Gede Tapi Masih Kecil Terus Bertumbuh Ada Yang Dikurangi Ada Yang Ditambah Coba Alat Apa Yang Ada Di Dalam Kandungan Sehingga Hidung Tidak Membesar Seperti Kaki Dan Tangannya Tidak Membesar Seperti Tulang Yang Lainnya Kenapa Matanya Tidak Besar Orang Melu Gede Meripati Coba Angen Umpong Disetel Podo Kaya Kovid Nyetel Lenggit Pada Krek Krek Khamene Kewabe Melu Gede Bareng Mota Nih Melu Mendolo Iroh Melu Gede Cangka Melu Ombok Mulane Allah Menciptakan Manusia Fi Ahsani Takui Dalam Sebaik Baiknya Penciptaan Dan Sebaik Baik Penciptaan Itu Dimulai Dari Kandungan Jadi Dalam Kandungan Ini Ada Yang Ditambah Ada Yang Dikurangi Ada Yang Ukurannya Tetap Ada Yang Tulangnya Semakin Besar Ada Yang Tetap Ada Yang Ditambah Ada Yang Dikurangi Masya Allah Segala Sesuatu Itu Sudah Diukur Segala Sesuatunya Di sisi Allah Makanya Kalau kita Pangabunten Kalau kita Mempunyai Rencana Dan Belum Berhasil Baik Sesuatu Itu Ada Yang Menghalangi Atau Tidak Jadi Kita Punya Rencana Dan Tidak Berhasil Secara Tuhir Ada Orang Yang Menghalangi Atau Ada Ketidak Berhasilan Karena Tidak Ada Yang Menghalangi Maka Enggak Usah Khawatir Enggak Usah Bingung Kembalikan Semua Kepada Allah Ayatnya Sudah Jelas Wakul Lushai Intahu Bimi Kedar Kofik Mau Membeli Mobilnya Pak Sudah Ditawar Sudah Baik Dilihat Ya Ikhtiarnya Waktu ikhtiar Waktu ikhtiar Itu Waktu Memilih Tiga Hari Uang Sudah Diserahkan Mobil Sudah Dibawa Tapi Boleh Dikembalikan Sebelum Melewati Batas Waktu Tiga Hari Kofik Ketemu Cak Min Khabar Khabar Tuku Mobil Cak Wok Iyo Apok Pak Wok Iyo Fik Aku Tau Metu Fik Asli Ne Bobrok Khab Tenan Fik Menurutku Ojo Terus Kofik Pangapun Pak Wom Botan Sios Menurut Cak Wim Niki Mobil Bobrok Kok Ngan Serah Kulon Pangapun Botan Sios Tidak Terjadinya Atau Batalnya Transaksi Ini Karena Memang Batal Atau Ikut Campur Andilnya Cak Win Nah Nek Kue Memahami Ayat Iki Cak Win Itu Sebenarnya Tidak Terlibat Sama Sekali Di Ares Sana Sudah Dicatat Waku Lusai In Dau B Wiktar Bahwa Kofik Tidak Pernah Membeli Mobilnya Pak Wok Di Ares Makanya Pak Wok Tidak Iku Hakik Terus Satru Gara Gara Cak Win Aku Ras Tidak Payu Mobilku Nah Itu Tidak Boleh Itu Tidak Memahami Ayat Waku Lusai In Intahu Bimik Edgar Bahwa Segala Sesuatu Yang Terjadi Terhadap Kita Hari Ini Semua Sudah Dicatat Dan Ditakdirkan Oleh Allah Tidik Apa Besanan Gak Situ Alasannya Dijerum Zakarya Zakarya Jerum Padahal Asli Nenya Dijerum Tetap Orang Dati Titik Kalau Orang Sudah Punya Makom Seperti Ini Maka Dia Tidak Akan Bisa Membenci Siapapun Baik Terjadinya Satu Kebaikan Atau Keburukan Terhadap Kita Semua Sudah Dicatat Oleh Allah Di Ares Nya Tanggal 4 Presiden Sompok Kiro Kiro Mesti Catat Bingung Bingung Apa Gara Gara Ini Begini Ini Begini Ini Begini Masuk Begini Beginilah Wah Makar Wah Makar Allah Kalau Tidak Ditaktirkan Dicatat Disana Tidak Mungkin Terjadi Bujumu Kok Kure Mas Aslinya Bujuku Apa Akhirnya Bujuku Kena Terus Gak Mulai Mulai Yang Menyalahkan Seperti Itu Belum Tahu Bujumu Gak Dibidu Garangan Kui Bujumu Tetap Pure Paham Maksudnya Ini Hakik Kau Maksudnya Dipikiran Aijem Karena Tidak Kana Pernah Mencari Kambing Hitam Semua Damai Dalam Genggaman Dan Kekuasa Negus Allah Waku Lushayhin Indahu Bimedar Alimul Ghaybi Wasyahadatil Kabirul Muta'al Alimul Ghaybi Wasyahadatil Kabirul Muta'al Alimul Ghaybi Kutawi Allah Iku'alimul Ghaybi Kang Ngudhaneni Kahanan Kang Samar Wasyahadatil Kahanan Kang Nyoto Al-Kabiru Turgat Kang Gede Kabir Sifat Sempurnane Al-Muta'al Turgat Kang Pertelo Kelururane Ini Kita Sikmifati Allah Jadi Semua Yang Terjadi Terhadap Kita Itu Semua Sudah Dicatat Di Aras Oleh Allah Dilok Mahfud Oleh Allah Kita Bahagia Hari Ini Sudah Dicatat Dan Dikakdirkan Oleh Allah Kita Bangkrut Hari Ini Sudah Tercatat Kapan Bangkitnya Sudah Tercatat Kapan Lunas Hutangnya Sudah Tercatat Kapan Punya Anak Sudah Tercatat Kapan Menikah Sudah Tercatat Tapi Ayat Ini Tidak Boleh Menghilangkan Ikhtiar Mange Ayat Setelah Ini Orang Itu Harus Punya Ikhtiar Untuk Memujudkan Takdirnya Karena Takdir Tidak Ada Yang Mengetahui Maka Bentuk Takdirmu Seperti Husnudon Ikhtiarmu Kalau Kita Pasrah Terhadap Takdir Dan Tidak Pernah Berikhtiar Itu Namanya Orang Putus Asa Dan Orang Yang Berikhtiar Tanpa Percaya Takdir Itu Namanya Orang Sombong Itu Sombong Tapi Mau Nggak Sekarang Gustial Tak Lakon Ini Rata Lakon Yang Ini Itu Orang Putus Asa Katok Allah Allah Maha Mengetahui Sesuatu Yang Samar Dan Sesuatu Yang Tanpa Di Dalam Tafsir Ayat Ini Al-Gweb Itu Bagi Makhluk Bukan Bagi Allah Sesuatu Yang Bagi Makhluk Itu Samar Bagi Allah Tidak Samar Ada Yang Tahu Berapa Jumlah Bulu Kambing Itu Abun Nawas Kue Kepingin Ngerti Jumlah Wadin Yang Segoro Ngerti Aku Manusia Dengan Keterbatasannya Ngitung Di Segoro Kita Ngerti Jumlah Cuma Kita Tidak Mengetahui Sesuatu Yang Samar Itu Rahmat Dari Allah Kenapa Yang Maha Mengetahui Kesamarannya Allah Satu Yuman Dengan Segala Kesempurnaan Sifatnya Tapi Termasuk Bagian Rahmatnya Allah Itu Manusia Tidak Mengetahui Sesuatu Yang Samar Contoh Allah Membuat Mata Dengan Retina Ini Ini Punya Batas Pandang Jarak Jauhnya Terbatas Jarak Dekatnya Terbatas Kecil Besarnya Terbatas Bayangkan Seandainya Kita Mampu Melihat Sesuatu Yang Paling Kecil Saman Rangarah Doyan Mangan Segoi Ketok Virus Ini Seandainya Mata Anda Diperjelas oleh Allah Sehingga Samar Bisa Melihat Virus Yang Ada Di bawah Ini Orang Berjungok Di bawah Kita Banyak Makhluk Hidup Kok Teleskop Mikroskop Teleskop Mikroskop Teleskop Suryokondo 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 Gak Bisa Tembus Ini Kalau kita Lihat Ini kan Bersih Sekali Suryokondo Yang Sama Hanya Allah Itu Rahmat Untuk Kita Masya Allah Mobil Lagi Ya Ya Allah Orang Ngarah Kok Berduyan Mangan Gak Ngarah Kok Berturu Sama Ngar Iler Tos Tos Aman Ya Allah Ya Allah Itu termasuk Salah satu Rahmat Tegusti Allah Sehingga Kita Tidak Jadi Pandangan Mata Terbatas Terhadap Sesuatu Yang Kita Lihat Itu Rahmat Seandainya Kita Bisa Memandang Sesuatu Yang Tidak Terbatas Masya Allah Gak Dian Mangan Pujung Mabibu Ambung Rafi Ruse Apa Seng Kukulan Wah Kukul Rafi Ruse Wah Masya Allah Seng Bremuk Tapi Wah 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 Rafi Ruse Wah Wah Ya Allah Ya Rupiah Gari Paham Yang Maha Mengetahui Kesamaran Itu Kesamaran Bagi Makhluk Bagi Allah Tidak Ada Kesamaran Semua Jelas Al Gabir Muta'al Yang Sempurna Dengan Sifatnya Al-Muta'al Yang Agung Dengan Kemuliaannya Sawah Minkum Man Asarlal Qawla Waman Jarabi Waman Mustahfim Billayl Waman Mustahfim mbillainiwasaribumbinahar sawa'un iku bodoh ugo mingkumhani tetap sanggeng sirokabik man utawi wong asro kangumpetakan sokoman alkaula ing ucapan Allah maha mengetahui segala sesuatu yang samar bagi makhluknya baik itu dari kalian orang yang menyembunyikan ucapannya dan orang yang menampakkannya dan orang yang menyembunyikan dirinya di waktu tengah malam dan berjalan di waktu siang jadi bagi Allah tidak ada bedanya kamu mencuri konangan dan tidak konangan bagi Allah tidak ada bedanya kamu ngerasani wong atau mengumpat kepada orang lain konangan atau tidak konangan bagi Allah tidak ada bedanya orang yang ketika malam bersembunyi mengambil sesuatu disembunyikan sesuatunya kemudian dia berjalan di malam siang hari seakan-akan tidak terjadi apa-apa makhluk mungkin tidak tahu tapi Allah tahu tanda tangan merab kamu sembunyi-sembunyi atau konangan itu bagi Allah sama kalau semua orang mu'min punya mentalitas seperti ini Masya Allah tidak ada lagi orang yang sembunyi-sembunyi ngarong duit rakyat tidak ada orang yang sembunyi-sembunyi mengambil hak orang lain kita nantikan pertunjukannya hari ini mungkin ada yang disembunyikan tapi besok ada pertunjukannya ini karakter ini mentalitas mentalitas bahwa setiap detik, setiap waktu kita selalu dalam pengawasannya kesti Allah makanya Indonesia lagi kok banyak ini ternyata Pak Kapunten kalau menurut Syekh Mustafa Al-Wulaya ini sebelum kehancuran Turki Usmani itu diceritakan bahwa untuk membangun sebuah bangsa dan peradaban itu yang dibangun pertama adalah pendidikan karena dari pendidikan ini akan menjadi pejabat ini akan menjadi orang biasa ini akan menjadi pengusaha semua orang yang mengisi bangsa ini pasti orang-orang yang asalnya menempuh sebuah pendidikan maka peradaban dibentuk dari pendidikan kalau pendidikannya sudah mengajarkan Pak Kapunten kalau sudah mental pendidikannya rusak ya apa yang diharapkan mentalitasnya sudah apa rusak kalau kita mengimani ini Masya Allah gak ada bedanya kamu sembunyi di tengah malam dan tidak tidak ada bedanya semut ireng nemplek neng watu ireng manggok neng tengah wengi bagi Allah gak ada bedanya dengan semut ireng manggok neng watu putih di senterang lampu gak ada bedanya orang melakukan keburukan di depan orang banyak dan sembunyi-sembunyi bagi Allah tidak ada bedanya merampok uang rakyat dengan terang-terangan dengan merab tanda tangan sembunyi-sembunyi bagi Allah tidak ada bedanya ini mentalitas coba coba umpomo yang sampai jadi pejabat moco ayat sawah umming kompan asal aduh ya kira podonggar Allah woyura-wura orang woyura wani kan yang mbak praseng model berarti sudah uang khabatan orang penderita 蒸 ya udah mentah mada berarti mereka orang kalau maka kira orang penderita mada hodoh orang berbeda makanya ayat ini berkaitan ini masih 5 menit satu ayat lagi cuma keterangannya agak panjang gak apa-apa inna Allah na yugayiru ma biqawmin hata yugayiru ma bianfusihim inna Allah na yugayiru ma biqawmin hata yugayiru ma bianfusihim wa idha arad Allah biqawmin suhaan fala maradda wa idha arad Allah biqawmin suhaan wa ma'alahum min dunihimu ma'al wa ma'alahum min dunihimu ma'al laku ibu tetap berjuai menungso mu'akibatunutai biro biro mala ikat kangkilir kumanti mimbay niyadahi ing dalem ngarepe imsan wa min khalfi hilang sangking burini insan yafadunakang podong roksosopo mu'akibat bu'ing nasmin amrillah sangking sebab perintah Allah inna Allah hata menstuni Allah ikula yugayiru orang rubah soba Allah ma'ing barang biqawmin kan tetap ing dalem kaum hata yugayiru ingga ngwai soba kaum ma'ing barang biangfusim kan tetap kelawan awa ini kaum wa ida aroda lan ing dalem malikani Allah menyediakan malaikat yang gilir kumanti yang berada di depan dan belakangnya manusia yafadunakum min amrillah mereka menjaga manusia itu karena perintahnya Allah jadi mu'akibat itu ikhtilaf diantara para mu'fasir ada yang mengatakan ini adalah 10 malaikat 10 malaikat yang 10 malaikat itu setiap sip diganti jadi di sekililing kita itu ada 10 malaikat yang setiap sip diganti sip apa pagi siang malam itu 2 2 itu ada yang mengatakan jumlahnya 10 cuma pernah ditanyakan oleh Sayyidina Usman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah ada berapakah jumlah malaikat yang mendampingi manusia Sayyidina Usman berkata bertanya kepada Rasulullah Rasulullah menjawab malaikat yang ada di sisi manusia itu ada di sisi kanan mencatat amal kebaikan sisi kiri mencatat amal keburukan kalau kita bisa biasanya menyebut malaikat rogib malaikat atit sama keterangannya sama malaikat rogib mencatat amal yang baik malaikat atit mencatat amal yang buruk cuma di hadis ini tidak diterangkan nama rogib atit hanya malaikat yang mencatat amal kebaikan malaikat yang mencatat amal keburukan amal keburukan ini anak buai amal kebaikan ketika orang melakukan amal kebaikan langsung dicatat ketika melakukan amal keburukan ditunda dulu siapa tahu dalam beberapa waktu dia beristighfar dan bertobat ada yang mengatakan muakibat itu malaikat yang berada di seluruh tubuh manusia mata ini dijaga oleh malaikat setiap ros setiap panca indera itu disitu ada malaikat namanya muak qobat itu dalam tafsiran yang lain malaikat yang menjaga apa apa panca indera pendila pengurungu semua kalau kalau melihat ini Masya Allah terus awahi pokoknya sampai kecatat elek jadi elek terus kecatat total perperan catatan itu penting ini hilang datanya aman ini menghapus itu menghapus itu kan ini ini dihapus ini tidak ini polpen sampai kita merusak makanya tadi segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah sungguh Allah tidak merubah nasib sebuah kaum nasib seseorang sampai dia mau merubah dirinya sendiri makanya ada takdir mubrom ada takdir mubrom jadikan takdir baik kita ke depan dengan perilaku kita hari ini karena kita tidak pernah tahu seperti apa takdir kita maka lakukan banyak kebaikan insyaallah takdir kita akan baik Bismillah Bismillahirrahmanirrahim nak pengen jadi orang suka takdir jadi orang suka belajar bisnis nak pengen jadi orang alim belajar naji nak pengen jadi ikhlas sabar terus orang duit latihan terus ikhlas tapi tetap diganduli ketika Allah menghendaki seseorang itu buruk maka tidak ada yang bisa menolaknya kalau Allah sudah menjadikan seseorang menghendaki buruk maka tidak ada yang bisa menolaknya kalau Allah menginginkan seseorang mati misalkan orang usah kena peluru orang usah ketiban web orang usah kebreset nyedot ambekan ya mati kalau Allah menghendaki selamat sampai dikepung seribu orang sekalipun ingin membunuh tapi Allah menghendaki selamat diselamat no kali ini kita yakini dan bagi manusia ketika dikehendaki buruk oleh Allah maka tidak ada selain Allah yang bisa menolongnya Al-Fatiha